selamat menikmati kemudian untuk KD pada bab ini yaitu tentang untuk KD pada bab ini yaitu tentang memahami konsep campuran dan satunggal unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari kemudian untuk K4 nya menyajikan penyelidikan atau karya tentang sifat larutan perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran nanti akan kita praktekan tentang sifat larutan yaitu asam, basah, dan garam oke lanjut sebelum ke materi saya harapkan kalian nanti bisa melihat video pembelajaran sampai akhir jangan lupa untuk subscribe dan like sehingga untuk memotivasi kegiatan pembelajaran ini bagaimana untuk kondisi anak-anak masih tetap sehat ya semangat dalam pembelajaran kali ini langsung saja yang pertama materi atau zat apa itu materi atau zat materi adalah segala suatu yang memiliki masa dan menempati ruang ini artinya artinya ketika masat atau benda itu ditimbang ada nilainya kalau diukur panjang kemudian lebar tebal atau dalam kata lain volumenya ada karena menempati ruang kalau kita lihat berdasarkan keadaannya atau wujudnya zat atau materi dibagi menjadi tiga itu padat sair dan gas ya zat padat zat sair dan zat gas ini kalau kita lihat dari keadaannya kemudian apa ciri zat padat ya kalau kita lihat zat padat ini partikel-partikel penyusunnya sangat berdekatan dan teratur sehingga sangat kuat dikatannya berdekatan beratur sangat kuat sedangkan zat cair ini zat partikel penyusunnya agak renggang lebih renggang daripada zat padat sehingga tidak begitu kuat untuk gaya tarik menarik partikelnya sedangkan untuk zat gas gas ini jarak antar partikel sangat renggang sehingga mudah sekali dipisahkan maka kalau zat padat mempunyai bentuk dan volumenya tetap bentuk dan volumenya tetap sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu atau volumenya tetap tapi wujudnya atau bentuknya bisa berubah sesuai dengan wadahnya sedangkan gas ini mempunyai volumenya dan bentuknya berubah-ubah ya bentuknya dan volumenya berubah-ubah kalau volumenya kecil ya bentuk kecil kalau volumenya ruangannya besar ya volumenya besar itu gas oke jadi jirinya itu kemudian kalau kita lihat berdasarkan komposisinya nah ini materi atau satu dibagi menjadi dua satunggal dan campuran sementara satunggal sendiri juga dibagi menjadi dua yaitu unsur dan senyawa campuran dibagi lagi menjadi dua campuran hidrogen dan campuran homogen campuran hidrogen nanti ada jenis koluit dan suspensi sedangkan untuk homogen ada larutan kita lihat masing-masing yang pertama untuk satunggal yaitu unsur unsur adalah satunggal yang tidak dapat diurekan lagi menjadi sat lain yang lebih sederhana baik dengan cara fisika maupun cara kimia atau dikenal dengan kalau bagian terkecil dari suat unsur disebut atom atom itu tidak dapat dibagi lagi atau paling gampang kita kenal yang unsur itu terdiri dari satu jenis atom saja kita lihat disini beberapa contoh unsur ada unsur unsur lukam dalmonium barium besi emas kalium dan lain sebagainya ini ada contohnya aluminium ini mempunyai nama latin aluminium kemudian lambang unsurnya al jadi lambang unsur atau lambang atom itu kalau hurufnya dua pakai huruf besar dan huruf kecil kalau hurufnya satu pakai huruf besar saja ini bentuk fisiknya padat putih keperakan 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 kemudian barium PA padat putih besi ferum sehingga lambang unsurnya FE padat putih keperakan kemudian emas aurum AU padat warna kekuningan ini contoh beberapa unsur logam kemudian ada unsur logam ada unsur non-logam ada belirang atau sulfur bromine PR fluorine untuknya kalau belirang padat kekuningan sedangkan bromine cair coklat kemerahan fluorine gas kuning muda fosfor fosfor padat putih dan merah helium ini gas mulia gas tidak berwarna hidrogen juga gas tidak berwarna oksigen yang paling kita kenal disini tidak berwarna ini beberapa contoh unsur non-logam kemudian kalau dilihat dari unsur jumlah unsurnya ini ada unsur apa unsur diatomik ada unsur diatomik kalau yang tadi itu unsur diatomik itu unsurnya terdiri dari dua contohnya hidrogen itu H dan H ini ikatannya nitrogen juga N2 diatomik D itu dua oksigen juga dua fluorine itu bentuknya F2 fluorine juga L2 bromine Br2 iodium I2 ini yang diatomik kalau tadi yang besi pera kemudian emas itu yang monoatomik sedangkan yang poliatomik yang lebih dari dua ini adalah pospor P4 dan sulfur belerang S8 ini kalau kita lihat dari jumlah jumlah atomnya dalam satu unsur artinya apa di alam ini bahwa hidrogen itu tidak sendirian tapi berdua nitrogen juga oksigen juga kemudian kalau fosfor ini berempat belah 8 untuk belerang kalau kita lihat dari jumlah atomnya dalam unsur kemudian yang kedua satu yang kedua adalah senyawa kalau sat senyawa adalah sat yang terusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan masa tertentu senyawa merupakan sat dengan reaksi ini dapat diurikan menjadi sat yang lebih sederhana yaitu unsur kalau senyawa itu terdiri dari dua atom atau lebih dan perbandingannya tertentu contohnya H2O ini berarti antara hidrogen dan oksigen membentuk air H2O itu air perbandingannya tertentu H2O Oksigennya 1 ini patokannya itu kemudian amonia NH3 Nnya 1 Hnya 3 amonia itu pupuk CO2 es kering atau dry es CO2 karbonnya 1 oksigennya 2 garam dapur natriumnya 1 klorinya 1 nah ini contoh contoh lambang rumus kimia dan nama senyawa kimia kemudian lanjut untuk yang campuran campuran ada dua macam ada campuran hidrogen campuran hidrogen adalah campuran yang setiap bagian tidak sama baik warna serta perbandingannya saat tercampur tidak sama satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas kelihatan walaupun ada juga yang tidak kelihatan contoh yang pertama adalah colloid ini partikel colloid ini antara senyawa partikelnya antara senyawa dan campur jadi lebih kecil lagi campuran contohnya colloid antara larutan dan suspensi ini air susu awan awan itu kasap kemudian cat ini santan keju mentega ini contoh colloid campuran hidrogen kemudian kalau yang suspensi ini lebih besar lagi partikelnya contoh yang paling kita kenal disini adalah air dan minyak campuran antara air dan minyak kelihatan antara air sendiri dan minyak sendiri kemudian yang campuran homogen atau larutan itu paling banyak contohnya adalah larutan garam larutan gula jadi ketika kita melihat gula larutan garam atau gula itu kita tidak bisa melihat mana gulanya sendirian atau garam yang sendirian atau air yang sendirian jadi menyatu larutan nah ini ini bedanya antara larutan kuluit dan suspensi jadi partikel masing-masing penyusunnya karena larutan tidak kelihatan satu sama lainnya kalau kuluit masih kelihatan walaupun kecil-kecil kalau suspensi ini lebih kelihatan jelas karena partikelnya lebih besar kemudian larutan juga dibagi lagi menjadi ada larutan larutan asam basah dan garam yang pertama larutan asam kenapa disebut larutan asam karena rasanya masam walaupun tidak semuanya kemudian siri yang lain bisa mengantarkan arus listrik jika dilarutkan akan melepaskan ion hidrogen plus ya H plus mengubah lakmus biru menjadi merah lakmus itu kertas indikator bersifat kurusif terhadap lugam jadi menyebabkan lugam kropos ini tambahan untuk pH kurang dari 7 contoh asam-asam yang kita kenal disini ada asam asetat rumus ch3 ch3 co larutan cuka asam karbonat c6 h5 o5 jeruk tomat asam citrat c6 h5 o7 jeruk asam borat larutan pencuci mata h3 bo3 dan masih banyak lagi ini contoh asam-asam yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kemudian larutan basah larutan basah ini sifatnya licin di tangan dilicin mengantarkan arus listrik sama elektrolit jika diteritkan dengan air akan melepaskan ion hidroksida atau ohamin mengubah lakmus merah menjadi biru kebalikan dari asam menetralkan larutan asam biasanya rasanya pahit contohnya sabun disini contoh basah ada aluminium hidroksida alu diaduran obat kalesium hidroksida ca OH2 cluster magnesium hidroksida obat pencahar pencahar itu obat apa ini obat sembelit ya natrium hidroksida Na OH sabun pembersih saluran air ini contoh basah kemudian larutan yang kedua adalah garam garam ini sifatnya netral mengantarkan arus gasrik juga pH nya 7 dan tidak mengubah warna kertas lakmus baik merah maupun biru contoh garam ada garam dapur NaCl kemudian kalsium karbonat CaCO3 bahan cat kalium nitrat KNO3 pupuk K2CO3 potas bahan sabun natrium fosfat TSP bahan deterjen ammonium fluorida salmonia bahan baterai ini contoh garam kemudian untuk mengetahui larutan itu asam basah atau garam ada uji larutan uji larutan itu menggunakan indikator atau bahan ada yang buatan ada yang alami kita lihat indikator buatan untuk menguji asam basah itu kertas lakmus ada merah dan biru dan indikator P0 folin pipi kertas kertas atau indikator ini jika dimasukkan dalam larutan basah atau garam kita lihat contohnya apabila kita mempunyai kertas lakmus merah ketika dimasukkan ke dalam larutan asam warnanya merah dengan kertas lakmus biru tetap warnanya merah dengan indikator penofin tidak berwarna sedangkan kalau basah larutan itu larutan itu bersifat basah kertas yang tadinya merah menjadi biru yang tadinya biru tetap menjadi biru indikator penofin merah pink sedangkan kalau larutan itu berupa garam kertasnya tadinya merah menjadi merah biru tetap biru tetap ini tidak berubah ini indikator buatan kertas lakmus biru dan merah kemudian untuk indikator alami ini bisa menggunakan kunyit umbibit bunga pacar air bunga sepatu bunga nusa indah kulit manggis kulit kubis contoh misalkan kalau kunyit itu kalau larutannya asam warnanya jadi kuning kalau basah warnanya jadi merah umbibit asam biru basah merah ini indikator alami nah demikian untuk pembahasan kali ini tentang klasifikasi materi atau sap sampai disini dulu untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang perubahan fisika kimia dan masa jenisat semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat kalian tetap sehat semangat mengikuti pembelajaran demikian kurang apinya mohon maaf saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh